halo halo jumpa lagi bersama saya meligu kali ini saya membuat cheesecake tapi tanpa krim cheese nah ini rasanya sangat enak lembut lihat ya teksturnya nggak kalah sama yang di toko ini mirip banget sama angkel tuh lihat nih lembut banget dijamin kalau ikuti step by step liatnya pasti jadi dan rasanya sangat enak banget wajib dicoba dan cara membuatnya juga enggak susah dilihat dalamnya kejunya berasa banget cara membuatnya sangat mudah pertama-tama kita siapkan butter unsalted atau mentega tawar sebanyak 40 gram nah ini kita potong dulu untuk mereknya saya pakai merek ini ya sesuaikan aja mau pakai merek apa karena kalau butternya tawar itu lebih enak rasanya jadi kiknya itu enggak enggak asin ini videonya sengaja saya buat dorasinya panjang enggak saya skip biar teman-teman bisa lihat apa prosesnya itu step by stepnya biar hasil keknya itu jadi nah jika video ini dirasa berguna silakan di like subscribe dan share bagikan kepada teman-teman agar kita bisa sama-sama belajar ini nah ini udah 40 gram ya lalu kita siapkan keju kejunya sebanyak 130 gram ini kita parut keju ceder bisa digunakan merek apa aja nah ini susunya kita gunakan merek ini ya Ultra milk sebanyak 135 mili ini saya takar pakai gelas takar nah lalu semuanya itu kita campur di dalam panci karena ini semua akan dimasak lalu butternya kalau kita menggunakan butter itu lebih wangi lalu tambahkan keju nah ini kita masak dengan api kecil ya sedang cenderung kecil biar enggak gosong nah ini kita aduk sampai keju sama menteganya itu larut nah ini udah larut nah ini lalu kita dinginkan setelah dingin kita tambahkan apa tepung terigu protein rendah sama tepung maizena lalu kita aduk rata nah untuk resep lengkapnya nanti saya tulis di deskripsi nah ini kita aduk rata ya sampai semuanya tercampur lalu tambahkan 3 kuning telur ini sudah saya pisahkan dari putihnya nanti putihnya kita kocok secara terpisah nah ini kita aduk rata pastikan semua kuning telurnya itu tercampur dengan rata dengan adonan begini ya diaduknya cara mengaduknya lalu tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk ini nggak mau lepas ya Nah terus kita aduk rata kita aduk-aduk sampai vanilinya itu tercampur secara merata nah ini kalau sudah rata seperti ini teksturnya ya nggak nampak lagi ada terigunya itu tercampur nah lalu kita siapkan tiga putih telur lalu tambahkan air perasan jeruk nipis atau lemon sebanyak setengah sendok teh nah ini kita kocok nah gulanya ya saya lupa videonya itu lupa direkam nah kita masukkan gulanya secara bertahap dan kita kocok putih telurnya hingga seperti ini nah ini kalau dibalik dia nggak jatuh seperti ini ya nggak jatuh nah ini sudah siap untuk kita campur dengan bahan kuning telur tadi nah pertama-tama kita ambil adonan putih telurnya sedikit dulu untuk perkenalan dengan adonan kuning telur kita ambil kira-kira dua centong seperti ini lalu kita aduk rata Nah kita aduknya dengan model stick balik seperti itu jadi jangan diaduk kuat-kuat Nah setelah tercampur rata baru kita campurkan sedikit demi sedikit juga ke dalam adonan putih telur Nah jadi dia sudah kenalan jadi adonannya itu enggak ngempis ya Nah ini kita masukkan semua ini boleh juga dua sendok lagi dulu lalu kita aduk nah ini sudah tercampur semua kita aduk rata pastikan semuanya tercampur ya jangan sampai masih ada putih-putihnya lalu kita siapkan loyang ini loyang yang dipakai adalah loyang berbentuk lingkaran 18x18 nah ini loyangnya ini enggak ada sambungannya ya karena nanti kita kukus di bawahnya itu ada airnya jadi kalau kita menggunakan loyang yang sambungan itu takutnya airnya itu masuk ke dalam loyang dan membuat cake-nya itu enggak naik Nah jadi belilah loyang yang ukurannya bulat yang enggak ada sambungannya yang biasa digunakan untuk cheesecake nah ini airnya udah mendidih dan ovennya udah panas ini kita panggang selama 60 menit dengan suhu 150 derajat api atas bawah nah ini tinggal 10 menit lagi dan cake-nya sudah naik tuh lihat ya dan warna atasnya juga mulai menguning nah ini kita keluarkan dulu kita keluarkan tatakan airnya lalu kita panggang lagi selama lima menit nah ini kan kurang kuning ya atasnya kurang kuning kita panggang lagi selama lima menit api atas bawah dengan suhu 150 derajat nah ini cake-nya sudah jadi ternyata kalau apa bolu cream cheese begitu sudah matang itu harus dikeluarkan dari loyangnya enggak boleh didiamkan karena dia bisa menyusut nah ini kita sudah balik lalu kita lepaskan baking papernya nih ya warnanya cantik banget ya kuning nih bagian bawahnya tuh ya ini tadi saya telat balik jadi dia agak mengempis sedikit itu ya tapi masih bagus karena tadi terlalu panas saya tinggalin sebentar nah ini atasnya kita kasih ini ya gula halus biar cantik sebelum kita potong Wow ini enak banget wangi banget kejunya ini kita potong lembut banget ya enak banget buat cream cheese ini beda kalau kita kita bikin bolu biasa teksturnya itu teksturnya lembut banget enak ya motongnya aja lembut banget jadi saya pakai alat untuk ngambilnya nah lihat ya tuh nanti saya pakai tangan aja nah ini lihat ya kayak kapas lembut banget Nah ini lembut banget ya ini enak banget kalau dimakan ya teksturnya memang beda ya sama kayak yang ini yang angkel yang angkel enak banget enak banget lembut banget kejunya berasa banget ini hanya dari tiga butir telur ya jadinya besar begini ya ukuran loyangnya 18x18 tuh lihat dalamnya nih seratnya lembut banget nih tuh ya tapi dia enak dimakannya terima kasih sudah menonton video YouTube saya sama mencoba semoga bermanfaat ya 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 ya